Pembesar warga Desa Wanajaya, Kecamatan Suryan, dan Desa Karang, Bungur, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sobatang, Jawa Barat, kini dapat melintas Sungai Cikandung dengan aman. Pasalnya jembatan gantung sepanjang 140 meter telah selesai dibangun dan bisa dipergunakan warga untuk menyeberang. Ketua Dewan Pembina Vertical Rescue Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto, bersama Kasdam Tiga Siliwangi, Brigjen TNI Agus Saiful, dan unsur Forkopimda, Kabupaten Sumedang melakukan peresmian jembatan gantung dengan diawali gunting pita. Jembatan gantung yang dibangun atas kerjasama Vertical Rescue Indonesia dan Kodim Sumedang, Jawa Barat tersebut menghubungkan dua desa, yaitu Desa Wanajaya, Kecamatan Suryan, dengan Desa Karang, Bungur, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang. Hari ini kita meresmikan jembatan sepanjang 140 meter. Jembatan ini adalah tujuannya hanya untuk menyambungkan antara daerah yang terpencil dan mempersingkat waktu maupun jarak untuk mengarah ke desa lainnya. Kita buka dengan harapan perekonomian lancar, anak sekolah itu mudah untuk bisa berjalan lebih cepat, dan juga tentunya hasil perekonomian atau hasil bumi yang ada di seberang desa sebelah maun yang lainnya itu akan saling bertukar. Peresmian jembatan gantung di atas sungai Cikandung tersebut disambut antusias warga dua desa dari dua kecamatan tersebut. Kini warga di dua desa tidak perlu lagi menyebrangi sungai atau memutar jalan sejauh 10 kilometer untuk melakukan aktivitas seperti berkebun, karena kini mereka sudah memiliki jembatan penghubung yang bisa mempercepat akses ke tempat tujuannya. Alhamdulillah, tadinya kita merilih jalan hari yang sampai 10 kilometer, Karangbungur dan Wanajaya sekarang bisa ditempuh 15 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI, yang utama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kepala Desa Wanajaya, Bapak Erroni Suwanto, saya atas nama yaitu warga desa Karangbungur antusias yang adanya jembatan gantung yang menyambungkan antara desa Wanajaya kecamatan Surian dan desa Karangbungur kecamatan Buah Dua. Keberadaan jembatan gantung tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga di dua kecamatan serta memperlancar sarana pendidikan.